Intro Pemirsa masih bersama saya Rahyud Jafar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Unjuk rasa menolak acara nikah masal di Lombok Barat Ricu, seorang pendemo terluka Diduga menjadi korban pembunuhan, seorang bocah di Lombok Timur diotopsi Menabung belasan tahun, buruh batu bata di Lombok Barat sukses naik haji Panitia haji yang berkasih Lombok mengimbau jemaah calon haji Agar selektif membawa barang pribadi yang akan digunakan selama berhaji agar tidak disita petugas Sejumlah larangan saat berhaji diantaranya membawa senjata tajam, korek api dan juga jimat Calon haji juga dilarang membawa beras atau makanan mudah basi Serta perlengkapan pakaian yang melebihi ketentuan bagasi pesawat Jika tidak mengindahkan peringatan tersebut, seluruh barang yang tidak sesuai ketentuan Akan disita petugas sebelum berangkat ke Tanah Suci Lombok itu tidak boleh lebih dari satu shop Untuk dibawa dan ditaruh di bagasi, bukan ditaruh di tes ninjimin Itu satu Kedua tentunya makanan ya Makanan misalnya berupa beras atau makanan yang mentah Misalkan ada yang mereka mau bawa Biasanya kan kalau orang Lombok itu ikan asin Tapi boleh dengan makanan yang sudah siap saji Seperti abon, sambal juga boleh Larangan membawa barang tertentu bertujuan menjaga kenyamanan seluruh calon jemaah haji Dan tidak mendapat teguran atau tuntutan dari petugas haji di Tanah Suci nantinya Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram Panitia haji Embarkasi Lombok terus berbenah mempersiapkan kedatangan jemaah calon haji Di tempat transit sementara asrama haji Luang Baluk Mataram Seperti tahun sebelumnya, petugas membenahi aula, ruang makan, kamar tidur, hingga sejumlah fasilitas khusus lansia Seperti jalan, bangku, hingga kursi roda Petugas juga menyiapkan peluang tenaga medis pendamping Yang akan memeriksa kondisi para jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci hingga saat kepulangannya Seluruh barang bawaan jemaah juga akan diperiksa di asrama haji Berikut verifikasi data administrasi jemaah calon haji Agar langsung bisa naik pesawat saat tiba di bandara Petugas juga akan memberikan living cost atau uang saku para jemaah calon haji Untuk dipakai saat berada di Tanah Suci Untuk jemaah, jadi kami akan menempatkan utuh di Birtali 1, di Minas 1, di gedung kami di gedung Minas 1, gedung Arropah, dan gunung Sopah Sebenarnya untuk panitia kami khususkan di Namira Jadi disitu menampung 117 kamar, yang tiga gedung itu, 377 kamar yang misalnya akan menampung semua jemaah Kami sudah harus betul-betul siap jaga dan setambe di dalam di semua ruangan, di semua lini Gedung ataupun kamar, budget semuanya sudah kami bagi per item Sebanyak 4.499 jemaah calon haji yang terbagi dalam 12 kloter Akan transit selama 24 jam dan menginap di asrama haji sebelum diterbangkan ke Tanah Suci Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram Seorang buru pembuat batu bata bernama Herman, 55 tahun Asal desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Sukses naik haji berkat ketekunannya bekerja dan menabung Demi impiannya melihat Ka'bah, bapak tiga anak ini rela menyisikan penghasilannya yang tidak menentu selama belasan tahun hingga terkumpul dan digunakan mendaftar haji Herman mengaku menabung upah membuat batu bata sedikit demi sedikit mulai seribu hingga puluhan ribu Kemudian ditabung setiap bulan kembang di desanya Kini setelah 11 tahun berlalu Ia akhirnya mendapatkan panggilan untuk berhaji setelah namanya terdaftar dalam calon jemaah haji yang bisa berangkat pada tahun ini Sang anak tak menyangka uang hasil jerih payah ayahnya menjadi buruh batu bata bisa membawanya untuk berhaji Kini Herman telah mempersiapkan fisik dan mentalnya Dan berharap diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendistribusikan air bersih untuk ternak dan pemiliknya yang masih tertahan di pelabuhan Gilimas Lembar Lombok Barat Distribusi dilakukan karena selama berada di pelabuhan Para peternak kesulitan mencari air untuk minuman ternak mereka yang bisa menyebabkan dehidrasi dan kematian BPBD mengerahkan dua mobil tangki bersih 10.000 liter air yang disalurkan dua kali mulai pagi dan sore Selain kekurangan air untuk minum ternak mereka Peternak juga mengaku kesulitan mendapatkan pakan untuk sapi-sapi mereka Dua kali Kita dengan membuatnya balik WN siap Nanti malam itu Kita mau makan Untuk awalnya 30.000 liter per hari 10.000 liter ya Nanti kita membuatnya Kita bisa ke-1 di-1 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 di provinsi Tapi ada dari BPBD tadi Ada Itu gratis banget ya Ya gratis Berapa ekor sapi Dua tujuh Dua tujuh ya Rencana kemana Ke Jakarta Jakarta Barat ya Kondisi sapi gimana Tingginya antusiasme masyarakat untuk menjual ternak ke luar daerah Membuat pelabuhan gilimas lembar terus didatangi puluhan truk berisi ternak setiap hari Penupukan truk terjadi karena ternak-ternak tersebut diangkut Menggunakan kapal logistik sehingga harus dilakukan bertahap Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih